Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi Kali ini kita mau main game Sakura School ya Aduh, perutku sakit banget Aku belum eek 5 bulan Sakit, melilit banget Aku mau pup dulu deh, mau eek dulu Aduh, susah banget Ah, Mio lapar banget Di meja ada makanan gak ya Aku coba dulu deh, lihat Aduh, Kak Sakura masak apa ya hari ini Ah, kayaknya Kak Sakura malah gak masak deh Ya, aku makan apa ya, Kak Yuta mana ya, Kak Yuta, Kak Yuta Mio, Mio, aku ada di dalam kamar mandi, gimana? Kak, ayo ke Yuman yuk, Mio lapar nih Duluan aja, nanti aku juzul Oke, Kak Wah, aku mau beli apa ya nanti? Pokoknya aku pengen beli nasgor biar kenyang Hai, Mio Halo, Kak Mio Kak Mio mau kemana? Aku mau beli nasi goreng Soalnya aku lapar banget nih, di rumah gak ada makanan Mio, Mio, mendingan kita makan wagyu bareng aja ya sama yang lain Aku traktir deh Wah, enak banget Aku mau dong Uh, Baby Shilin seneng deh Halo, Kak Mio ikut Nanti aku aja yang traktir Soalnya kemarin aku dapet THS 10 juta Ah, nunggu Kak Yuta dulu dong Soalnya Kak Yuta lagi eek-eek Gak mau ah, aku mau langsung berangkat aja Aku udah lapar banget Uh, Baby Shilin juga lapar banget Yeay, akhirnya kita sampai juga Kita orang udah lapar banget Oh, wajah kakaknya Mirip ya sama Baby Shilin Uh, iya ya Mirip sekali sama Baby Shilin Baby Shilin pengen punya ibu Aku pesan wagyu A6 untuk 5 orang ya Ayo teman-teman, kita duduk aja Kita tunggu aja disitu Uh, lah setelahnya Enak ya Tempatnya dingin sekali Gak kayak di luar Yuhu, saatnya Ngapelin si Mami Gemoy Hai Mami Gemoy Mana uangnya, mana Uang Bupetinya Kasihin ke aku Uh, iya ya Nanti aku bayar Tapi Senjatanya simpen dulu ya Soalnya aku takut Uh, simpen dulu senjatanya Simpen dulu senjatanya Si Mami Gemoy Takut katanya Uh, iya Siap, bos Aduh Kamu ya Berani-beraninya Menyuruhku Kalau kamu berani Menyuruhku Nanti Kamu harus Bayar 2 kali lipat Karena kamu berani Nyuruh-nyuruh Atau akan Menghancurkan tempat ini Cepat Uh, iya ya Nanti aku bayar transfer Oke deh Aku beri waktu Sampai malam Kalau enggak Tempat ini jadi kuburan ya Uh, lega banget Aku habis ee Akhirnya setelah 5 bulan Aku enggak ee Terus aku udah bisa ee Sekarang saatnya Aku nyusul Mio Di Yumat Aduh Aku lapar banget Kayaknya Gara-gara makanannya Udah keluar semua deh Uh, ada siapa tuh Orang-orang keren Di depan Yumat Wah Bajunya bagus banget Kacamatanya juga Ah, halo Anak kecil Ah, halo paman Ini apa paman Kok keren banget Aku adalah Yakuza Api Oh gitu Iya Kamu mau enggak Gabung sama kita Nanti kamu bisa punya Jas keren Dan juga kacamata keren Sama kayak punya aku Wah, aku jadi pengen Ayo, kamu mau ikut enggak Ke kantor Nanti kamu akan dapat makan Dan juga baju yang keren Dan kacamata yang keren Oh, mau-mau Aku mau masuk Yakuza Wah, keren banget Akhirnya aku bisa mendapatkan Makanan dan uang Dengan cara yang gampang banget Wah, keren banget Paman-paman lihat Paman-paman lihat Paman, keren kan Wah, sekarang juga ada ayam goreng Aku jadi enggak perlu susah-susah Cari makan Aku izin makan ya Loh, kenapa hitam semua Buka dulu dengan kacamatanya Iya Wah, enak banget nih kayaknya Iya, iya Kamu makan yang banyak ya Pokoknya jangan sampai kekurangan makan Oke, siap Pokoknya aku akan makan yang banyak Wah, enaknya Ya udah deh Aku udah kenyang Kayaknya udah waktunya Aku berhenti makan Wah, rasanya kayak ada yang aneh di aku Oh, paman-paman Tugas seorang Yakuza apa Aku udah gak sabar nih mau kerja Nanti kamu akan mempunyai kekuatan api Terus tugasmu meminta upeti Kepada orang yang berjaga di warung-warung di kota Sakura Oh, gitu ya Oke deh Nah, dimulai dari sini ya Eh, aku minta uang upeti dong Nggak ah, gak mau Mana ada Orang Yakuza masih kecil udah sana Anak-anak gak jelas Pergi aja dari sini Aduh, kenapa gitu sih Mana uang upetinya Serahkan padaku uang upetinya Cepat Atau warung ini akan keobrak abrik Nggak ah, gak mau Kamu pasti bukan Yakuza Oh, iya Iya, iya Nanti akan aku berikan uangnya Ini nih nanti aku berikan uangnya ya Nah, gitu dong Terima kasih ya penjaga toko Akhirnya aku sudah berhasil menjalankan tugas pertamaku Wah, sekarang gampang banget ya mendapatkan uang Iya, paman Ternyata mendapatkan uang gampang banget ya Iya dong Nah, sekarang mau ke Musman Park aja deh Hai Kebater Lihat nih Bajuku bagus kan Ah, lumayan sih Kok lumayan sih Ini kan memang bagus Mana Kebater Kasih aku uang Hah? Uang? Untuk apa uangnya? Biar Musman Parkmu dong Aku kan Yakuza sekarang Yakuza api lagi Memangnya kamu mau Tempat ini aku bakar Ah, aku nggak ada uang cash Yaudah, nanti kamu transfer aja Ah, iya ya Nanti akan aku transfer Nah, gitu dong Jangan kebanyakan alasan Nanti pokoknya transfernya aku tunggu ya sampai malam Kalau tidak Nanti akan aku bakar taman ini Harah Iya, iya Ayo, ayo Kita pergi ke tempat selanjutnya Indonesia Negara Hukum Assalamualaikum Hai Bapak Minta uang dong Nggak ah Nggak mau Lagian Siapa yang suruh kamu naik-naik ke meja gitu Turun dari situ Pergi dari tempat makanku Sana-sana Minggir Eh, kami ini Yakuza Cepat serahkan uangnya padaku Serahkan uangnya padaku Nah, rasakan tuh Aku adalah Yakuza Cepat serahkan uangnya Aku adalah anak kecil Tapi aku tidak takut sama orang tua Cepat serahkan uangnya Eh, iya Iya, nanti Nanti aku kasihin uangnya Nah, gitu dong Terima kasih Eh, Yuta Kayaknya kamu sudah penuh Kamu udah bisa mengubah bangunan Jadi kantor Yakuza baru Lebih baik Kamu mengubah kantor polisi Jadi kantor Yakuza aja Karena Yakuza tidak suka dengan polisi Oke, oke Nanti akan aku coba ya Mengubah kantor polisi Jadi kantor Yakuza Nah, ini dia nih Hai, polisi Iya Hai, Yuta Ih, gemes banget deh Gemoy Pakai kacamata hitam Sama jas merah Lucu banget Aku adalah anggota Yakuza Api Dan akan merubah kantor polisi ini Jadi kantor Yakuza Hah? Apa-apaan ini? Kenapa kamu kayak gitu sih, Yuta? Aku akan membakar kantor polisi ini Haha, dengan kekuatan Yakuza Apiku Keren kan? Aduh, tolong-tolong Gimana ini? Aku harus panggil polisi-polisi lainnya Ayo-ayo, cepat kita kabur dari sini Kita kabur dari sini Nah, sekarang sudah jadi kantor Yakuza Api Wah, keren banget ya Wah, kerja bagus Aku jadi pengen lihat nih di dalamnya Pasti bagus banget Wah, bagus kan kantor buatanku Keren banget Wah, polisi Iyo dan lainnya pada hilang Ayo-ayo, kita keluar aja Perasaanku tidak enak Hmm, wajunya enak banget ya Hmm, enak kan kakak Mio? Iya, enak Wah, pisaunya Baby Sheline melayang gini Wah, aku kenyang banget Akhirnya ya, aku pertama kali makan makanan mahal Eh ya, Baby Sheline juga baru pertama kali kenyang makan makanan mahal Biasanya kan makanan mahal sedikit isinya Terima kasih ya, Susanti Udah neraktir kita makanan mahal Sampai kenyang banget Iya, sama-sama Nanti kita main-main lagi ya Mio Iya-iya, nanti kita main lagi ya Susanti Dadah, terima kasih ya Jam-jam, kita pulang Ah, Mio, kamu enak kemana? Wah, aku jadi ingat sesuatu Ini kan tadi yang mirip sama Baby Sheline kan? Terima kasih ya pelayan Wah, kalian memang mirip banget Ayo-ayo, kita langsung keluar Wah, kenapa malah pada istirahat di sini ya? Duh, dua polisi lagi Wah, kayaknya mereka kecapean banget Polisi-polisi, kalian ngapain di sini? Hah, hai Mio Wah, ternyata polisi Iyo, kalian ngapain di sini polisi? Eh, tadi kantor polisinya dibakar sama Yuta Terus digubah jadi kantor Yakuza Api Hah, beneran? Aduh, masa sih? Mio gak percaya, kak Kalau kamu gak percaya Kamu lihat aja ke kantor polisi, Mio Memang beneran kok Aduh, lapar banget Kayaknya makan wagyu enak nih Aku gak sabar makan wagyu Loh, rame banget ada apa nih Itu tadi kantor polisi dibakar sama Yuta Terus diganti jadi kantor Yakuza Api Wah, beneran? Tadi aku juga habis dimintain upeti secara paksa sama Yuta Karena dia udah jadi Yakuza Api Terus temennya bawa senjata Wah, aku dendam banget sih sama Yakuza Api Pokoknya aku pengen ngelawan Tapi tadi aku gak bisa kalau sendirian Makanya aku tidak melawan Wah, kami siap membantu kok Aduh, kak Yuta kenapa bisa jadi kayak gitu ya? Karena Yuta, Yuta Gampang banget dipengaruhin Pokoknya kami siap membantu Temen-temen, gimana kalau kita bahas kayak gini di tempat yang terlebih tertutup aja yuk Jangan di tempat terbuka Takutnya nanti ada anggota Yakuza yang datang Gimana kalau kita pindah ke belakang rumahku aja ya? Oh, betul-betul-betul, kita kesana aja Aduh, aku pengen bantuin Tapi kan aku masih kecil Jadi gak bisa berbuat apa-apa Oh, iya, babysitting juga kecil Masih kecil Jadi babysitting gak bisa bantu apa-apa deh Gimana ya? Ya, kita orang juga takut nih Nanti kalau ada apa-apa Terus Opah sama Kak Ros nyariin gimana Ya juga ya, nanti Kak Ros sedih Aha, aku punya ide Ide apa? Aku punya ramuan Untuk menjadikan manusia punya kekuatan es Kekuatan itu bisa mengubah kantor Yakuza Api Jadi kantor polisi lagi Nanti pokoknya minum secukupnya ya Nanti kalau kebanyakan efek sampingnya Aku belum tahu sih Nah, aku bawa naik ramuannya Ada yang mau minum duluan gak? Biar jadi manusia es Oh, aku aja, aku aja Aku mau minum Tapi hati-hati ya Oke, oke Aku coba minum dulu ya Wah, aku penasaran Rasanya kayak apa ya? Dingin banget ternyata Oh, aku jadi gak sabar Buat jadi manusia es Wah, aku jadi manusia es Tapi, tapi jangan minum banyak-banyak ya Nanti takutnya ada apa-apa Iya, iya Pokoknya aku secukupnya kok minumnya Wah, aku seneng banget udah jadi manusia es Kamu jadi manusia es Soalnya kamu punya niat untuk membantu para polisi Baby Serin, Baby Serin Kamu minum juga dong Biar kamu jadi polisi Iya Bu dingin sekali ternyata Wah, sekarang Baby Serin jadi polisi juga Aduh, minumnya secukupnya aja kan tadi Iya, iya Tadi secukupnya kok Wah, akhirnya ya Kamu jadi polisi juga Ayo, iya Siapa mau minum lagi? Wah, apa dia takut ya? Nah, Susanti Susanti Kamu mau gak? Aku mau deh Jadi yang berikutnya Yaudah, yaudah Aku mau minum dulu Coba dong Aku penasaran Rasanya Seger gak? Iya Enak deh pokoknya Pokoknya nanti Kamu jadi polisi juga Gak sama kayak aku Cepat-cepat Kamu minum juga Oh iya Aku penasaran Rasanya kayak apa Oh, kakak Susanti Jangan banyak-banyak minumnya Jangan banyak-banyak Iya, iya Ini dia gak banyak kok Baby Serin Iya kok gak banyak kok Eh, jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak Nanti kalau kebanyakan Kamu bisa jadi ratu es Waduh Susanti Kamu kenapa? Aduh, aduh Gimana nih? Aduh, Susanti Udah Susanti Waduh Nanti kamu jadi Membeku semua Kalau kamu jadi ratu es Aduh, gimana nih? Hah, dasar kamu sih Dibilangin ngayel Aduh, gimana nih? Polisi-polisi Lihat dong Itu Susanti Jadi kayak gitu Upin-Upin Lihat tuh Susanti Jadi kayak gitu Gimana ya? Aduh, kita orang juga Bingung nih Ya, jadi Kita-kita Gak bisa nih Minum ramuannya Soalnya kan Ramuannya ikut Membeku Di dalam es Upin-Upin belum minum Tuh Aduh, gimana ya? Enaknya kita gimana? Polisi-io Gimana polisi-io? Nanti Kita langsung aja Ubah Kantor Yakuza Jadi kantor polisi ya Aduh, gimana ya? Hah, tapi keadaan Susanti kayak gini Gimana nih Kayak berat-rat Ah, yaudah Biarin aja Nanti esnya Bakalan cair kok Kalau kena senan matahari Langsung Beneran Iya Susanti Aku pergi dulu ya Susanti ya Aduh, kasihan banget Susanti Jadi lucu banget Dia jadi ratu es Tapi masa sih Kak Yuta Jadi Yakuza api Aku gak percaya Apalagi kan Dia udah Berbuat jahat Nanti kamu lihat Sendiri aja Mio Wah Ternyata memang beneran Diganti jadi Yakuza koban Wah Tapi bagus banget ya Tinggi banget Ternyata Beneran Ada kak Yuta Jadi anggota Yakuza api Kak Yuta Kak Yuta Kak Yuta Emangnya bener Kak Yuta Jadi anggota Yakuza api Dan merubah Kantor polisi ini Jadi kantor Yakuza api Iya Memang aku Jadi anggota Yakuza api Terus kantor polisi ini Yang ubah Jadi kantor Yakuza api Ya akulah Ini semua Dengan kekuatanku Wah Kebetul Gimana ya Kita masih bisa gak Iya Ngubah kantor ini Jadi kantor polisi lagi Bisa Bisa Nanti kamu pasti bisa Mengubahnya Kak Yuta Aku Pengen Ngubah kantor ini Jadi kantor polisi lagi Karena aku punya Kekuatan es Ah Bio Bio Kamu memangnya Bisa Ngubah kantor yang gede Ini Jadi kantor polisi lagi Nah Lihat nih Bisa kan Bio kan sudah bilang Kak Kakak sih Meremehkan Mio Wah Tidak Tidak Gak mungkin Gak mungkin Aku gak nyangka Kamu punya kekuatan Sepadan denganku Bisa ngubah kantor Yakuza api Jadi kantor polisi es Waduh Ini gak bisa dibiarin Aku harus mengubah Jadi kantor Yakuza api lagi Nah Lihat nih Bagus kan kantornya Udah deh Mio Kamu minggir aja Gak mau Pokoknya harus jadi kantor Polisi es lagi Ya udah Ganti aja Kalau kamu bisa Mio bisa tau kak Nih Lihat nih Nah Bagus kan Hah Ini gak bisa dibiarin Ayo mendingan kita Aduh ilmu aja Lihat nih Nanti kantor ini Akan jadi kantor Yakuza api lagi Nah Aku akan menggantinya Dengan sekejap Tuh Lihat tuh Udah ganti Jadi kantor Yakuza lagi Tidak bisa jadi kantor Polisi es Enggak Nah Bagus kayak gini tau kak Kenapa sih Kak Yuta selalu Ngerambut Aduh gak mungkin Gak mungkin Gak mau Gak mau Pokoknya harus jadi kantor Yakuza Nah gini nih Bagus kan Sekarang Mendingan kalian pulang aja deh Gak mau kak Bagusan kantor Polisi es Soalnya dingin Terus enak dilihat Gak mau Pokoknya Kerenan kantor Yakuza api Soalnya keren Terus pemberani Aduh Kalau begini Gak akan ada selesainya Lebih baik Kalian Perang aja Sama polisi es Karena Kalau kayak gini terus Kapan menangnya Kapan selesainya Terus gak jelas juga Oke deh Kalau gitu Mio Mio Lebih baik Kita perang aja Aduh Mio kan gak tau Apa-apa Kan masalah perang Ke polisi yo aja Polisi yo Lebih baik Kita perang aja Oke Tapi perangnya Di tempat yang jauh Dari pemukiman ya Pokoknya Nanti kita perang Di dekat panti aja Biar kita Tidak mengganggu Masyarakat di kota Sakura Oke Eh bos Mereka mau perang nih Yaudah Kalau gitu Kita perang aja Tapi Karena belum tau Siapa yang menang Dan kalah Jadi Aku ganti Jadi separuh dulu ya Nah Gini nih Kalau begini kan adil Nanti setelah kita menang Baru diganti semuanya Gimana Mio Kamu setuju gak Yaudah deh kak Terserah kak Yuta aja Aduh Tapi Kita bisa menang gak ya Eh bos Kita bisa menang gak ya Bisa Ayo-ayo Kita panggil pasukan-pasukan Lainnya Aduh Aku jadi agak khawatir nih Nanti kalau kita kalah Gimana Kita pasti menang kok Iya-iya Nah Sekarang Udah nih Udah saatnya Kita berperang Aduh Kira-kira Kita bisa menang Tidak ya Lawan polisi-polisi S itu Bisa-bisa Pokoknya Nanti kita pasti menang kok Sepertinya Berperang di daerah sini Seru juga ya Karena jauh dari pemukiman Terus tempatnya bagus juga nih Hei kalian Kalian mau diratakan Pakai apa Pakai sniper M14 Atau mau pakai pedang Aduh-aduh Mana nih Gimana nih Aduh Oh pin-pin Kalian gak usah ikutan Soalnya kan kalian masih kecil Bebis Takut Bebis Takut Aku juga takut nih Kita lihat dari jauh aja deh Pokoknya Wah Kayaknya Bakalan Dimenangin Sama polisi SD Kak Yuta Kak Yuta Nggak ada di sini Oh Kayaknya ada di sebelah situ Kak Yutanya Yang penting Kak Yuta gak kenapa-napa deh Bebisirin Kamu lihat Kak Yuta gak Bebisirin juga gak lihat Kak Yuta sih Aduh Gimana ya Mia Mungkin Si Yuta akan bakar tuh Sama apinya sendiri Aduh Kalian jangan kayak gitu dong Aku kan jadi khawatir sama Kak Yuta Oh Lebih baik ini Aku manfaatkan saja deh Untuk mengubah kantor polisi Jadi kantor polisi S lagi Nah Bagus kan kalau kayak gini Akhirnya kita gak perlu rebutan-rebutan lagi Sekarang Saatnya Aku pergi ke tempat lain lagi Aduh Oh iya Aku jadi keinget sesuatu Oh iya Susanti 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 Wah Untung aja Kamu gak beku lagi Tadi kita habis perang Terus yang menang polisi S Wah Syukurlah Kalau gitu Aku ikut senang Terima kasih ya Mio Kamu masih inget aku He he Kamu nyebelin sih Tadi salah siapa Kamu minum rambuannya kebanyakan He he Maaf ya Terus tadi gimana ya Aku zapinya Ah Kamu nanya-nanya mulu Ude deh Kita akhiri aja video kali ini ya Aduh Susanti Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di petualangan berikutnya